Kita akan informasi lainnya, Saudara Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID yang terdiri dari gabungan institusi terkait seperti Bank Indonesia, Biro Perekonomian, dan OPD terkait seperti dina perindustrian dan perdagangan menggelar sida ke pasar sentra WOSI guna memantau langsung stabilitas harga bahan pokok guna menekan angka inflasi. Angka inflasi di Papua Barat secara mont-to-mont tertinggi secara nasional sementara untuk inflasi year-to-year, angka inflasi di Papua Barat tertinggi ketiga secara nasional sehingga diperlukan upaya serius dan kerja keras pemerintah provinsi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah melakukan beberapa aksi antara lain sida ke pasar sentral WOSI guna memantau langsung ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok yang ada di sentral ekonomi terbesar di Manokwari tersebut. Kepada pewartawan, usai mengikuti apel gabungan Jumat 13 September di halaman kantor Gubernur Arfai Manokwari, asisten dua mengatakan, karena selama 4 bulan berturut-turut angka inflasi di Papua Barat masuk 10 besar tertinggi secara nasional, membuat pihaknya perlu melakukan aksi sidak dengan harapan dapat mengetahui apakah benar beberapa komoditi seperti Kangkung dan Pinang telah menjadi penyumbang tingginya inflasi di Papua Barat. Melki Yaswerinusa berharap sidak yang dilakukan oleh TPID tersebut dapat juga dilakukan oleh TPID dari Kabupaten Manokwari sehingga tingginya angka inflasi di Manokwari dapat diatasi secara bersama oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah Kabupaten Manokwari. Hampir 4 bulan terakhir ini kita masuk di dalam setara nasional di ranking 10 besar sehingga kami juga di tim TPID agak juga bingung karena kemudian penyumbang inflasi itu kemudian komoditi yang lain misalnya yang kemarin itu justru Kangkung misalnya atau kadang-kadang juga ada Pinang sehingga komoditi-komoditi yang selama ini kita apa namanya dorong itu bawang merah, bawang putih, dan lain-lain justru tidak terlalu tomat beberapa bulan yang lalu itu sekarang melempat Terkesan Pemprov Papua Barat itu padam api saja Bapak dalam artian begini Bapak kalau misalnya kemarin penyumbang inflasi tomat semua sibuk tanam tomat misalnya cabai semua sibuk tanam cabai sementara harusnya itu Pemprov Papua Barat lebih bijak dalam artian melihat poin-poin penyumbang inflasi seperti Kangkung dan lain-lain jadi tanpa dia naik pun harusnya ditanam semua Bapak sehingga itu menjaga stabilitas nanti Kangkung naik semua nanti besok tanam Kangkung memang tugas provinsi seperti itu jadi kemudian tugas yang kemudian disampaikan itu kan sebenarnya tugas ada di Kabupaten gitu loh ketika Kabupaten mengalami ini kami yang turun kita yang membantu kan begitu nah kalau yang dimaksud itu sebenarnya bagaimana untuk skedul untuk jadwal tanam begitu jadwal tanamnya yang itu harus yang dilakukan teman-teman pertanian sudah mendorong untuk itu dilakukan begitu nah memang kemudian intervensi yang kami lakukan intervensi yang dilakukan terhadap komoditi yang sementara menginterlasi itu ya kemudian yang provinsi berarti nanti besok provinsi tanam Kangkung semua dong Bapak? provinsi sebenarnya tidak menanam kami hanya menghimbau begitu area amstrong cwm channel Biro Manokwari tugas dan kewajiban kami sebagai